video ataupun teks atau efek dari tutorial tadi yang mana di timeline ini kita bisa lihat dan kita bisa putar dari hasil yang tadinya Halo teman-teman bertemu kembali di channel update ilmu pada video kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial cara menggunakan capcard di laptop atau di PC untuk pengeditan konten YouTube kita atau konten-konten menarik lainnya Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas ke pembahasannya pertama kita download dulu capcard untuk laptop atau PC kita kita cari yang namanya tulisan capcard setelah kita cari langsung saja kita klik pada bagian websitenya kemudian kita klik download untuk Windows ya di sini adalah tulisannya unduh untuk Windows langsung saja kita unduh dan akan diarahkan ke tab yang baru kita tunggu dulu proses downloadnya oke saat proses download seperti ini kalau kita pakai IDM langsung saja kita klik download kalau kita tidak pakai IDM nanti di sini di bagian download ini atau bisa klik dengan ctrl G ya biasanya kalau kita tidak pakai IDM downloadnya ada di sini kebetulan saya pakai IDM jadi di download menggunakan IDM oke setelah kita download kita akan cari file download kita yang tersimpan di dalam folder download bagian program oke di sini ada aplikasi capcard nya langsung saja double-klik untuk kita lakukan instalasi setelah double-klik akan muncul peringatan seperti ini langsung saja klik yes dan di sini kita akan menunggu proses downloading di dalam aplikasi kecil tadi sampai dengan 100% atau sampai dengan penginstalan selesai kita tunggu dulu proses downloadnya karena ini memakan cukup banyak waktu mungkin tergantung juga dari kecepatan koneksi internet teman-teman jadi di sini saya akan akan menunggu kecepat saja untuk menghemat durasi Oke proses download capcard sudah 100% dan selesai dan secara otomatis akan dibuka aplikasi capcard nya dan sekarang aplikasi capcard sudah ada di desktop kita tapi ini masih testing stepfesifikasi oleh si capcard nya nah setelah selesai kita klik konfirmasi dan sekarang kita akan diarahkan ke user interface nya capcard atau tampilan depan si aplikasi capcard nah tampilan depannya seperti ini nah mungkin teman-teman capcard sering digunakan di smartphone baik di Android ataupun di iPhone nah pada kesempatan kali ini kita menggunakan di laptop ataupun di PC jika muncul term of service seperti ini langsung saja klik setuju dan lanjutkan dan cara pertama setelah muncul interface seperti ini pada cat card kita klik new project nah setelah kita klik new project barulah kita akan menunggu sampai sampai user interface nya muncul disini karena baru pertama kali akan muncul beberapa informasi dari si capcard nya kita langsung klik next klik next saja klik next ya dan klik next disini kita diarahkan penggunaan dasar cara memasukkan video ke dalam capcard nah karena laptop saya yang saya pakai ini adalah laptop yang jadul jadi agak lumayan berat sedikit sehingga muncul tidak respon yang tadinya oke kita klik next saja karena ini adalah tutorial dasar yang diberikan sampel-sampel oleh si capcard nya dan disini muncul ya salah satu video ataupun teks atau efek dari tutorial tadi yang mana di timeline ini kita bisa lihat dan kita bisa putar dari hasil yang tadinya kita ikuti saja tutorial default dari si capcard yang kemudian baru kita edit video kita sendiri nah untuk mengedit video kita atau memasukkan file video kita kita bisa klik pada bagian media nah media ini kita hapus dulu semua media yang dimasukkan oleh capcard secara otomatis tadi karena baru pertama kali membuka jadi ada instruksi tutorial default capcard nya nah sekarang kita ingin mengimport atau memasukkan file video kita yang kita gunakan untuk pengeditan caranya kita klik pada bagian media yang pertama sekali kemudian kita klik import kemudian kita cari di mana file video kita simpan untuk kita gunakan pengeditan misalnya kalau saya menggunakan data D untuk penyimpanan file yang paling aman langsung klik open dan secara otomatis file nya akan masuk di bagian media pada capcard nah untuk media ini kita bisa mengatur baik secara grid ataupun secara list nah kalau secara list dia akan berbentuk memanjang seperti ini kalau secara grid dia akan masukkan mengkotak seperti ini nah kalau kita mau mengedit video kita kita langsungkan tarik atau drag video yang ada pada media ke timeline bagian bawah ini adalah namanya timeline nah untuk timeline ini kita bisa membesarkan seperti ini di bagian kanan drag ini kalau kita semakin ke kanan dia file nya akan semakin memanjang nah setelah kita masukkan video kita pada timeline apa yang pertama kali yang harus kita lakukan nah yang pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran atau kita melakukan crop pada video kita nah untuk cara crop video kita boleh klik di bagian video atau di timeline nya kemudian klik pada icon resist yang bagian ini ini untuk crop kita klik nah disini kita bisa crop secara bebas misalnya saya tidak mau menampilkan video bagian bawah maka saya akan tarik ke atas ke bagian ini oke setelah sesuai langsung klik konfirmasi nah itu yang pertama yang kita lakukan untuk kalau jenis video berupa tutorial nah kita juga bisa memilih rasio dari video itu misalnya 16 banding 9 9 banding 16 dan segala macam kita bisa mengatur disini nah karena saya video 16 banding 9 saya akan memilih 16 banding 9 setelah kita lakukan crop yang tadi kemudian tahap kedua karena video ini biasanya ada suara angin ada suara bising langkah kedua kita akan menghilangkannya caranya klik pada timeline klik pada audio di bagian atas klik pada bagian audio kemudian beralih ke drag ke bawah kita cari yang namanya noise reduction kita klik bagian noise reduction klik timeline klik noise nantinya otomatis bising-bising dari suara angin dari suara yang di luar video akan diproses untuk lebih jernih oleh si cap card nya kemudian kita juga bisa memotong video-video pada bagian-bagian tertentu yang tidak kita inginkan contohnya kita drag secara manual misalnya ada bagian-bagian yang tidak sesuai kita bisa memotongnya disini saya cari dulu supaya menghemat durasi nah kalau video tidak ingin kita crop atau tidak kita hilangin bagian bawahnya kita bisa crop kembali untuk memperbesar ke aslinya caranya tetap sama klik bagian resize kemudian tinggal tarik ke bawah jadi video kita tidak akan terpotong jadi video kita full nah karena saya mau videonya full karena sebagai tutorial ada klik icon jadi tidak jadi potong jadi tinggal kita kembalikan ke semula untuk memisahkan atau meng-crop video kita kita langsung klik pada bagian video yang ingin kita potong berdasarkan garis ini kemudian klik pada bagian icon split untuk memisahkan antara video yang durasinya ingin kita hilangkan ataupun ingin kita ubah nah setelah itu baru kita lanjut edit lagi sesuai dengan kebutuhan kita oke bila ada bagian yang ingin kita potong lagi caranya tetap sama klik pada bagian video kemudian pada durasi tertentu kita bisa memisahkan juga dengan bagian split nah sekarang pada posisi tengah ini sudah terpisah dari kiri dan kanan nah misalnya bagian ini ingin kita ubah ingin kita buang ataupun ingin kita edit nah itu bisa dilakukan misalnya kita ingin memperbaiki penjelasan kita pada bagian tengah ini kita tinggal klik icon rekam ya disini saya contohkan misalnya disini saya ingin mengubah suara yang sudah saya crop menjadi saya koreksi dengan penjelasan yang baru seperti ini contohnya oke misalnya kita ingin merubah penjelasan di pada audio sebelumnya kita mau koreksi penjelasan kita caranya cukup gampang pertama kita klik kanan dulu kita buang dulu audio lama cara buang audio lama kita klik bagian extract audio lalu audio lama ini kita buang dan sekarang di pada file tengah video ini ini tidak ada suara apa-apa lagi karena sudah kita buang nah sekarang kalau kita memasukkan penjelasan baru atau penjelasan dari kita sendiri kita tinggal klik icon rekam yang ini icon record ya setelah klik disini akan muncul jelisan mix kalau kita ngomong mix ini akan naik turun selanjutnya kita bisa klik icon merah untuk mulai merekam dan mengisi suara baru contohnya seperti ini nah setelah kita masukkan file baru maka audio akan muncul di bawah ini kita bisa menyesuaikan audionya dengan cara membesarkan lalu kita bisa potong bagian audio yang kosong ini yang kira-kira tidak ada suara di sebelah kiri cara potong audionya cukup gampang misalnya disini ada audio yang kosong kita klik pada audio kita klik pisahkan split pada audionya ya bukan di video kalau kita klik di video nanti disini akan terpotong tapi di audio disini kita buang kalau ada audio yang kosong sekarang kita sesuaikan dengan video kita yang atas sekarang kita dengarkan hasil perekaman kita barusan kita akan mendapatkan sekitar 55GB atau 56GB 55GB atau 56GB sekitar 5600MB oke apabila sudah sesuai dan ataupun kurang sesuai dengan video kita kita bisa potong video bagian atas misalnya bagian ini nah untuk memotong audio dan video secara bersamaan kita beralih kepada atau menekan kontrol pada bagian audio dan video setelah kita menekan kontrol keduanya akan terseleksi dan kita bisa crop bagian ini split dan keduanya akan terpotong nah jika kita tidak menginginkan audio yang bawah lagi kita bisa download kembali kalau ada video yang di atas juga kurang sesuai kita juga bisa membuangnya dengan cara klik dan buang nah disini kita bisa melihat kesesuaian dengan video dan audio yang baru kita isi kita juga bisa mengurangi volume pada video bawah dengan cara kita klik yang ini yang ke kanan untuk memperbesar ke kiri untuk memperkecil suaranya dan sekarang kita ingin mendengarkan suaranya dan untuk sambil mendengar dalam keadaan yang besar kita bisa klik ikon yang tadi sekarang kita bisa putar untuk mendengarkan audio yang baru kita input sesuai enggak dengan video kita yang lama oke apabila sudah sesuai kita bisa langsung klik lanjutkan jika tidak sesuai kita bisa ctrl z untuk mengembalikan ke file yang tadinya sudah kita potong oke apabila semua kebutuhan pengeditan kita sudah selesai misalnya kita potong bagian-bagian tertentu kita isi suara baru bagi suara yang salah atau memasukkan musik kalau kita punya musik tinggal tarik ke bagian bawah yang ini oke apabila semua sudah sesuai dengan yang kita inginkan editnya sudah oke tinggal kita klik export untuk menjadikan atau menggabungkan file ini menjadi satu cara exportnya kita bisa masukkan judul disini atau kita juga bisa mengeditnya belakangan kita masuk disini juga bisa kita bisa mengeditnya atau bisa edit belakangan nantinya bila sudah oke langsung klik export dan sekarang kita akan menunggu sampai proses exportnya selesai agar tidak durasinya tidak makan lebih banyak nanti kita akan lihat hasil export dari videonya oke hasil export videonya sudah selesai dibuat sekarang kita bisa mencari di foldernya disini folder video yang sudah di ekspor yang sudah kita edit barusan oke teman-teman cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini sampai jumpa di video yang berikutnya jangan lupa subscribe like share ke teman-teman bunyikan juga lonceng notifikasi selamat menikmati selamat menikmati